Kampus Universitas Negeri Padang untuk menghindari agar UNP tidak menjadi klaster baru dalam penyebaran COVID-19 di Kota Padang. Ganefri menyebutkan bahwa kebijakan lockdown tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Rektor UNP tertanggal 16 Oktober 2020. Selama masa lockdown, semua pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan bekerja dari rumah atau WFH. Semua layanan dilakukan secara online. Mahasiswa juga tidak datang ke kampus selama masa lockdown. Kemudian semua kegiatan perkuliahan, bimbingan skripsi, tesis, dan disertasi, serta aktivitas lainnya dilaksanakan secara online melalui media aplikasi Zoom dan lainnya. Saat ini 20 orang tenaga pengajar dan teknik yang positif menjalani isolasi di asrama UNP karena seluruh rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Padang dinyatakan penuh. Yang menyelenggarakan ujian secara langsung, padahal mereka sudah dikasih paket data ini. Ya, jadi seperti kita ketahui perkembangan wabah virus corona ini di Sumatera Barat, khusus Kota Padang, belakang ini kan terus meningkat. Termasuk juga di UNP ya. Dua minggu yang lalu, salah satu dosen UNP itu positif COVID-19 dan hanya dalam selang lima hari beliau berkulang ke amatullah. Kemarin sore, kita dapat hasil-hasil dari kawan-kawan 9 orang positif COVID-19. Sehingga total, sudah hari ini ada 20, total seluruh ada 20 orang yang positif COVID-19. Dan saya kira, kali malam saya berkulangasi dengan seluruh pimpin universitas, untuk memutus tali rantai ini, kita harus cepat daripada nanti UNP menjadi kluster pula untuk penyebaran virus. Karena UNP ini punya pegawai dosen 2 ribu hanya, mahasiswa 46.177 orang. Jadi oleh sebab itu, terpaksa kita lockdown dulu untuk 15 hari. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan.